Halo guys, balik lagi di channel Aji Fabregas Oke guys, kali ini saya mau membahas tentang pengalaman saya yang pernah mewawancarai seorang artis terkenal yakni Amanda Manopo Sebenarnya hal ini sudah sangat lama terjadi yakni sekitar 7 tahun yang lalu tepatnya di tahun 2015 ketika itu saya pertama kali membuat blog dan sedang semangat-semangatnya posting artikel di blog tersebut Kebetulan tema blog tersebut adalah tentang dunia entertainment seperti dunia selebriti, film, serta sinetron Kemudian tercetus di kepala saya untuk membuat konten yang dalam tanda kutip tidak biasa yakni sebuah konten yang bersihkan tentang wawancara artis yang notabene agak mustahil dilakukan oleh seseorang yang tinggalnya di luar pulau Jawa seperti saya Perlu sobat ketahui, saya sendiri tinggal di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin Namun saya pun mencari-cari cara agar bisa mengeksekusi ide tersebut Waktu itu saya sedang semangat-semangatnya untuk membangun blog saya jadi ide pun datang dengan seketika Saya pun memutuskan untuk mewawancarai artis dengan metode yang tidak biasa yakni secara tertulis dan komunikasi dilakukan via email Dan beruntungnya saya, sosok Amanda Manopo menjadi salah satu artis yang berhasil saya wawancarai kala itu Serius, saya berhasil mewawancarai istri dari Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta tersebut Saya pun bergerilia untuk menemukan kontak para artis Minimal emailnya harus saya dapat, pikir saya Saya pun mencarinya via akun medsos resmi si artis seperti di Twitter dan juga di Instagram Kebanyakannya saya menemukan email si artis itu di Instagramnya Biasanya mereka mencantumkan alamat email di bionya untuk urusan bisnis dan lainnya Dan akhirnya ada beberapa artis yang berhasil saya wawancarai Namun dari sekian banyak artis tersebut yang saya ceritakan disini hanyalah sosok Amanda Manopo Kenapa Amanda Manopo? Ayo! Jawabannya karena dia adalah artis yang progres kesuksesannya yang paling besar ketimbang artis-artis lain yang pernah saya wawancarai via email Kalau kita kilas balik, kala itu tepatnya di tahun 2015 popularitas seorang Amanda Manopo terbilang biasa saja Namun sekarang, you know lah seberapa besar popularitas pemain sinetron Ikatan Cinta di RCTI tersebut Saya sendiri tak menyangka kalau nama Amanda Manopo bakal sebesar sekarang ini By the way, metode saya mewawancarai si artis adalah Pertama kan mencari kontak mereka Selanjutnya menanyakan kesedihan mereka untuk diwawancara Tentunya via email Jika mereka membalas untuk bersedia diwawancara Maka daftar pertanyaannya akan dikirim di email selanjutnya Untuk jawaban dari list pertanyaan tersebut Terserah si artis mau menjawab kapanpun Saya akan tetap sabar menunggu Kan kita tahu kalau artis itu sangat-sangat sibuk Nah, dari email-email penawaran yang sudah saya kirim ke beberapa artis Ada yang mau diwawancara Ada juga artis-artis yang tidak menanggapi sama sekali Ya, sekitar 40%-an lah Yang mau diwawancarai Jika dilihat dari total artis yang sudah saya kontak via email Wah, kalau ingat masa-masa itu Rasanya excited banget bisa mewawancarai si artis Dan tentunya bisa direspon oleh mereka Namun kalau sekarang jika metode yang sama saya lakukan Sepertinya sudah tidak relevan lagi Karena sekarang ini kan eranya konten podcast, video, dan audio Bukan lagi wawancara tertulis apalagi di blog Sebelum membahas lebih jauh tentang isi wawancara saya Dengan Amanda Manopo di tahun 2015 Akan saya jelaskan terlebih dahulu blog saya yang saya jadikan alat untuk mewawancarai si artis Awalnya blog saya itu bernama MediaCelebrity.com Dan saat itu namanya masih itu ya Masih MediaCelebrity saat mewawancarai Amanda Namun untuk saat ini, tahun 2022 ini Blog tersebut sudah berganti nama menjadi Celebshop.com Apa sih alasannya jadi diganti namanya? Alasan diganti nama dari blog tersebut Karena blog MediaCelebrity.com dibanet oleh AdSense Waktu itu monetisasi blog MediaCelebrity.com adalah menggunakan metode GV AdSense Atau Join Venture AdSense Yakni pasang iklan AdSense dengan akun milik orang lain Bukan akun milik saya sendiri Dan di akun tersebut juga ada blog-blog milik publisher lain Yang tentunya tidak saya kenal Artinya, publisernya nyampur-nyampur untuk akun yang bukan milik saya Pada suatu ketika Ada salah satu blog yang melanggar aturan dari Google AdSense Sehingga berimbas pada akun AdSense dan blog-blog yang terdaftar di dalamnya Alhasil blog saya pun juga terkena imbasnya Dan tidak bisa dimonetisasi lagi Saya pun pusing tujuh keliling Karena itu satu-satunya metode menghasilkan uang dari blog MediaCelebrity.com Namun saya menemukan solusinya Yakni dengan mengganti domain atau nama dari blog tersebut Dari MediaCelebrity.com menjadi Celebshop.com Ya itu sekedar info saja Intinya pada saat wawancara via email dilakukan Nama blognya masih MediaCelebrity.com Jadi nanti pada email yang saya tunjukkan sebagai bukti Judulnya masih menggunakan nama blog MediaCelebrity.com Biar nggak bingung Anyway, singkat saja Bagi sobat online yang ingin tahu isi wawancara saya dengan Amanda Manopo di tahun 2015 Bisa googling saja dengan keyword Amanda Manopo Ajifabregas Maka akan muncul artikel yang ditulis di tahun 2015 dari blog saya Celebshop.com Atau untuk lebih singkatnya bisa juga dibaca di link yang ada di deskripsi Atau bisa langsung juga dilihat dari screenshot dari email saya dengan Amanda Manopo Silahkan sobat simak wawancaranya berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sangat keren bukan? Haha Disitu Amanda Manopo juga membeberkan fakta seputar dirinya yang jarang diketahui publik Seperti siapa artis idolanya Kebiasaannya yang agak dalam tanda kutip Jorok, hehe Dan lain-lain Nah itulah dia sedikit cerita mengenai pengalaman saya yang pernah mewawancarai Amanda Manopo di tahun 2015 yang lalu Saya pun tidak menyangka kalau di tahun-tahun belakangan ini sosok Amanda Manopo kian bersinar di dunia entertainment Indonesia Luar biasa memang Lantas saya kapannya bisa sukses Oke, sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!